Assalamualaikum, selamat pagi Sahabat Manos Kali ini saya berada di pasar jonggol Kabupaten Bogor Pasar baru jonggol ya Saya akan masuk ke dalam, pengen tahu Suasana pasar jonggol Di saat pandemi rame apa enggak nih Tapi sepertinya rame sih Biar gak penasaran Yuk, ikutin Sub indo by broth3rmax Ternyata toko emas Oh, ini toko emas Semuanya ada di sini semua ya Waduh, ternyata walaupun Pandemi ini Masih aja rame ya Pasar jonggol Nah, ini Semua toko-toko emas Oh, ini ada di lantai 2 Ini lantai 1 Nanti kita Khusus ke tempat sayuran ya Kita lihat ya Semuanya rame Di tempat sayuran Nah, ini Khusus untuk sayuran Dan alat-alat perlengkapan rumah tangga Oke Kita turun ke bawah Terima kasih atas dukungan ini lokasi untuk sayur-sayuran kita masih rame ya teman-teman kita tanya tempe berapa harga tempe ternyata rame juga ya walaupun masih pandemi ternyata pasar kira-kira sepi nih ternyata rame juga ini ada yang pakai masker ada yang tidak pakai masker bawang merah seprapat 7.000 bawang merah seprapat 7.000 bawang putih berapa? sama seprapat 7.000 bawang putih 7.000 seprapat cabai mahal cabai mahal cabai merah seprapat 15.000 harga di pasar jumlah tomat berapa? tomat setengah kilo 4.000 tomat setengah kilo 4.000 tomat lagi murah katanya lagi turun tomat ke pusat pendagang dan pembeli sama-sama banyaknya juga yang tidak tidak pakai masker ya tidak mengikuti prokes ya waduh ngerik juga nih teman-teman baging ayam segar sekilo Rp35.000 antai dasar kok pakai ya oke sahabat manus sampai disini dulu keliling-keliling saya nih masuk ke Pasar Baru Jonggol nah bagi anda yang mau ke Pasar Baru Jonggol belum lengkap kalau tidak mencicipi kupat tahu sari rasa ini dulu tepatnya kecil sahabat manus kecil banget tapi sekarang udah besar cobain deh dia adanya di luar ya di khusus di puternya ya ini kupat tahu sari rasa enak di jaman enak nih kupataunya nih akan ke dalam ya teman-teman ini Dia terserah saya sudah menjadi, tersesai ini, 4 tahun seri rasanya, bumbunya enak teman-teman, Pak Nyos ini, 4 tahun seri rasanya, sudah menenap juga nih di Pasar Baru, sampai disini dulu, konten hari ini, yaitu berusukan di siang hari, Pasar Baru, contoh di saat pandemi, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!